Intro SMK Negeri 1 Ciamis adalah sekolah menengah kejuruan yang berada di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Di sini, tempat di mana siswa-siswi cerdas dan kreatif menempa ilmunya untuk menghadapi masa depan. SMK Negeri 1 Ciamis adalah sekolah unggulan yang terbukti mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan terserap di dunia kerja, usaha, dan industri, serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. SMK Negeri 1 Ciamis memiliki 7 program keahlian yang memberikan siswa dan siswinya skill khusus untuk masa depan. Berikut 7 kompetensi keahlian yang dimiliki SMK Negeri 1 Ciamis. Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga adalah bidang studi yang mempelajari tentang mengelola dan melakukan pencatatan keuangan baik secara manual maupun komputerisasi. Program Keahlian ini akan membekali siswa dengan kemampuan pada bidang akuntansi, baik secara pengetahuan maupun keterampilan. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran praktik siswa, program Keahlian ini memiliki fasilitas yang sangat memadai, seperti lab komputer dan bank mini. Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga ini juga memiliki layanan BLUD diantaranya yaitu memberikan jasa finansial konsultan seperti pembuatan laporan keuangan dan jasa keuangan pajak, juga memberikan pelatihan akuntansi baik secara manual maupun komputer bagi siswa dan karyawan. Manajemen Perkantoran dan Lainan Bisnis Merupakan salah satu program keahlian yang akan membekali peserta didik dengan keterampilan dalam bidang pengelolaan administrasi perkantoran, baik secara pengetahuan, keterampilan, maupun sikap untuk menjadi tenaga kerja yang memiliki kecakapan dan kompeten dalam menyelesaikan dan mengoptimalkan pekerjaan perusahaan maupun kantor agar terlaksana dengan baik. Dalam program keahlian ini, peserta didik akan mempelajari segala jenis kegiatan perkantoran, mulai dari pemukuan atau pengadministrasian, pengarsipan, hingga hubungan masyarakat, dengan memanfaatkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, peserta didik lulusan program keahlian ini akan memiliki kemampuan sebagai junior sekretaris, staff administrasi kantor, operator telepon, digital marketer, dan mampu berwirausaha dalam bidang komputer perkantoran, digital marketing, serta event organizer. Bisnis Daring dan Pemasaran Kompetensi bisnis daring dan pemasaran mempelajari tentang jual-beli dalam dunia bisnis dan strategi menarik konsumen. Kompetensi keahlian ini mempelajari tentang teknik jual-beli yang baik dan benar dan cara pemasaran produk pada hal layak. Kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran memfokuskan pada bisnis wira usaha mandiri agar menciptakan para lulusan SMK Negeri 1 Ciamis menjadi wira usahawan di kemudian hari. Program keahlian kuliner merupakan program keahlian yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik di bidang food and beverage product, food and beverage service, pastry and bakery, barista, serta manajemen pengelolaan industri makanan dan minuman. Selain pembelajaran teori, peserta didik juga melaksanakan pembelajaran praktik teaching factory. Pelayanan yang diberikan di teaching factory kuliner SMKN 1 Ciamis, yaitu produk aneka roti dan kue. Pelayanan catering dan coffee shop Program keahlian kuliner adalah salah satu program kompetensi yang diunggulkan di SMKN 1 Ciamis yang dahulu lebih dikenal dengan Tata Boga. Ada pun prospek kerja dan karir yang bisa dijalani sebagai lulusan kuliner nanti. Di antaranya, bisa bekerja di industri restoran, hotel, rumah makan, usaha catering, kapal pesiar, dan bakery ataupun berwira usaha. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Bagaimana cara saya mengatasi Anda? Akomendasi perhotelan Akomendasi perhotelan adalah kompetensi keahlian yang menghasilkan siswa yang terampil dan kompeten dalam bidang perhotelan. Siswa akan dibekali oleh keahlian atau skill pekerjaan dalam lingkup front office sebagai resepsionis, reservasi, laundry, housekeeping, dan lain-lain yang berkaitan dengan perhotelan. Kompetensi keahlian perhotelan memiliki fasilitas oleh Veradotel sebagai tempat belajar sekaligus praktik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, itu tadi adalah website resmi dari SFK Satu Camit, yang dimana-mana berbagai informasi tentang sekolah ini. But anyway, pertanyaannya adalah, jurusan mana yang mempunyai keahlian dalam membuat website tersebut? We would like to present to you, the one and only. Selamat datang di Rekayasa Perangkat Lunak, atau yang sekarang berganti nama menjadi pengembangan perangkat lunak dalam game, yang merupakan salah satu jurusan yang tersedia di SFKN Satu Camis. Jurusan ini berfokus dalam pembuatan perangkat lunak atau software, mulai dari pembuatan, pemeliharaan, manajemen kualitas, dan manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, jawabkan bersama kami! Desain komunikasi visual adalah program keahlian yang mempelajari ilmu tentang penyemian pesan atau komunikasi dengan menggunakan elemen-elemen visual atau rupa. Di sini, kamu akan belajar untuk mengapesan secara informatif dengan memperhatikan unsur bentuk, warna, tekstur, ruang, huruf, dan lainnya. Seperti mempelajari sinur rupa dan desain, tipografi, ilustrasi, fotografi, animasi, dan videografi. Prospek kerja lulusan di Kapi sangat dibutuhkan terutama di dunia industri kreatif. Seperti industri media masak, percetakanan penelitian, biar konsultan desain, periklanan, production house, film production, industri game, dan masih banyak lagi. Mari bergabung bersama kami di program keahlian desain komunikasi visual SMK Negeri Satu Ciamis. Selain kompetensi keahlian, siswa juga dapat mengeksplorasi potensi diri di luar kegiatan belajar mengejar dengan ekstra kulikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Sehingga, siswa bisa memaksimalkan potensi diri. Berikut merupakan ekstra kulikuler yang ada di SMK Negeri Satu Ciamis. Ikatan Remaja Masjid Pas Kibra Pamuka Olahraga Prestasi Patrali Keamanan Sekolah Palang Merah Remaja Sanggar Seni Harisma Sanggar Seni Harisma Kelompok Penggemar Matematika Japanese Club Japanese Club English Club Korean Club Korean Club Puskakawan Remaja SMK Negeri Satu Ciamis juga memiliki fasilitas belajar digital berbasis Metaverse yang masih terus dikembangkan. Dengan adanya Metaverse ini, memungkinkan kita melakukan hal-hal seperti belajar dari rumah, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba pakaian digital untuk dibeli. Nah, untuk masuk ke Metaverse SMK Negeri Satu Ciamis, silahkan scan QR yang ada di sini ya. Bersangkan . Terima kasih telah menonton